Hai balik lagi sama aku Salma Asyifa kali ini aku mau bikin video haul miniso atau miniso haul jadi ini disini tas jadi ini tas miniso gitu dan aku disini udah ada tasnya ini sekitar lima gitu sekitar lima tas dan aku mau nyoba matching in si tas tas ini sama baju aku terus jangan lupa buat subscribe channel aku dan jangan lupa follow juga Instagram aku eh Salma dan Asyifa Oke nih ini gak usah lama-lama jadi aku mau tunjukin sama kalian yang pertama itu aku ada tas kayak gini ini lucu banget tas buat main gitu buat hangout atau buat keundangan juga bisa ini tuh tas gendo eh tas bahu tapi bisa juga jadi buat kita gini kayak gini nah ada talinya juga aku suka tebal banget sama warnanya ini mesin kalau dipakai sama ini nah jadi detailnya tuh ini tuh kulit tebal banget kulit terus dalemnya kayak bulu-bulu atau apa sih kulitnya kayak gini terus ini gak ada neselatinnya tapi dicatat sih nah jadi dicatat kayak gini jadi kalian tuh bisa buat isi apa aja ya soalnya ini lumayan besar ini tangan aku ini besar kalian bisa masukin HP dompet powerbank semuanya bisa masuk aku coba masukin barang nah jadi aku mau masukin barang-barang ke tas ini ini tuh tasnya muat banyak jadi aku bisa masukin yang pertama aku mau masukin powerbank yang kedua mau masukin HP ini tuh besar-besar ya dan ini muat ini dompet dan ini tuh masih kosong gitu loh masih bisa muat buat nyimpen misalnya kalian mau bawa kayu putih atau parfum atau minyak kelon jadi ini nyaman banget sih kalau dibawa nah itu tadi yang pertama terus ini yang kedua ini itu tas makeup gitu aku milih ini yang karena warnanya sama ada glitter-glitter gitu ini lucu banget itu nggak perlu sesuai sama baju kita karena ini tas makeup itu atau patch makeup kayak gini dimasukin kan ke tas atau ke apalah jadi nggak langsung dipegang gini ada juga sih dan ini emang kalaupun ini dimatchingin sama baju ini tuh bisa kemana-mana karena warnanya itu netral glitternya itu netral warnanya nah jadi isinya tuh kayak gini aku mau coba masukin makeup aku kesini nah jadi kayak gini itu muat hampir semuanya hampir semua makeup aku disini udah kosong jadi ternyata gua itu nggak sebanyak itu jadi kita harus sesuaiin aja tapi kalian nira masih bisa sebanyak ini masuk makeup aku dan aku mau keluarin barang-barang yang menurut aku agak-agak penting gitu ini aku ngerti bawah ini oke yang ketiga aku ada dompet mini kayak gini ini warnanya pink karena warna fitur anak itu pink sih yang kayak gitu ini tuh isinya kecil atau dompetnya kecil jadi kita bisa masukin buat kartu sama uang receh doang gitu aku mau coba masukin kartu kartu aku sama uang receh aku kayak uang receh seribuan uang receh 2000 sampai 5000 10 ribu gitu nah jadi yang pertama aku mau masukin kartu atau KTP aku disini jadi itu emang bener-bener buat uang receh gitu sama buat kartu-kartu terus aku mau masukin ATM aku terus aku satu lagi aku mau masukin kartu pelajar masuk jadi ketiganya masuk gini terus aku mau masukin uang-uang receh aku disini kayak misalnya buat uang parkir atau uang apa kalau susah kan nyari uang receh terus kan kalau dikantongin di saku baju itu suka susah ya kadang baju itu nggak semua ada kantong saku gitu jadi aku masukin kesini terus aku bakalan simpen uang receh yang kayak seribu 500 itu di sebelah sini kayak gini dan di sini aku mau simpen foto gitu terakhir aku mau masukin foto di sebelah sini Wow lucu nggak ca terus kita tutup ya dan ini tuh bisa masuk ke sling bag yang tadi nah saking kecilnya dompet ini jadi simpel gitu kalau mau disakuin ke kantong saku baju baju kalian atau enggak kalian bisa ambil dompet ini dimasukin ke sling bag yang tadi misalnya kayak gini jadi itu dalamnya komplit banget tuh kan jadi nggak ribet gitu loh udah kamu kesana dulu kesana dulu udah mau kesini lagi enggak iya maaf ya oke yang selanjutnya aku mau ganti baju dulu nah jadi yang selanjutnya kan tas kayak gini aku mau matchingin sama warna yang terang kayak gini nah buat selanjutnya ini yang nomor 4 kenapa aku pilih tas ini tidak mau di matchingin sama baju ini karena aku itu mau matchingin sama si stunnya itu kayak gini ini kan warnanya kayak gini ya ada si ijotus kayak gini dan ini juga tasnya lumayan gede sama sih kayak yang abu yang tadi cuman ini itu cuman bisa dipakai tas bahu gitu nggak bisa buat pakai tas jinjing dan ini tuh pakai resleting ya ini bahannya kulit tapi masih kalau yang ini kulitnya tuh kulit kaku nah kalau yang ini kulitnya kulit yang lentur gitu loh terus ini juga lumayan gede gitu terus aku mau coba buka ininya nah kita coba masukin barang-barang yang tadi dimasukin ke tas yang abu disini ada dompet terus aku mau masukin powerbank masih kosong mau masukin HP juga dan ini juga masih sama masih ada ruang kosongnya gitu dan ini lumayan daun jadi bisa tambahin apapun terserah kalian nah jadi kayak gini oke ini aku mengeluarkan yang terakhir ini yang kelima kayak gini ini itu tas ransel tapi yang dilipat gitu loh dan warnanya juga unyu banget warnanya pink di depan aku ini kalian nggak bakal ngira kalau ini tuh tas ransel jadi itu cara kerjanya kayak gini kita buka ya nah kayak gini lucu banget biar makin abdol aku mau pake tas ini sambil pake seragam sekolah berhubung aku juga kangen pake seragam sekolah jadi aku mau pake seragam SMA aku dan mau pake tas ransel ini tadaaa aku udah pake baju seragam kangen banget pake seragam kayak gini jadi aku itu udah pake seragam tapi aku nggak pake sabuk karena aku lupa nyimpennya sabuknya karena udah dari awal pandemi itu atau lockdown aku nggak pernah pake lagi seragam dan aku lupa nyimpen sabuknya dimana terus sekarang aku mau pake tas ini kan nah aku mau coba masukin nah ini kan tadi udah dilipat jadi tuh kalo bisa disetrika dulu biar nggak kusut kayak gini ini kita aku mau nyobain masukin buku-buku sekolah aku ini dalamnya kayak gini ya BTW ini bukunya masih kosong aku kelas 12 ya ini aku tuh tahun terakhir sekolah terus aku mau masukin pensil atau tempat pensil terus aku mau masukin watch makeup tapi karena ini buat ke sekolah aku tuh kalo watch makeup tuh ngambil kayak haslin bedak sama parfum gitu jadi nggak sebanyak ini ini cuma contoh ya aku mau bawa ini ke sekolah kayak gini sama lip balm juga aku bawa lip balm ini tuh lucu banget warnanya gila aku suka banget dan aku mau pake ya kayak gini ini kurang tinggi ini kurang tinggi kangen banget aku ini pertama kali aku pake seragam lagi setelah setahun aku diliburkan dari kelas 11 sekarang aku udah kelas 12 ini coba banget sih kayak gini kalian bisa liat ya ini juga sebenernya bukan buat sekolah doang kan kalo mau traveling gitu mau pake tas ransel yang simple ini tuh cocok banget juga kalo lagi buat sekolah nah pokoknya segitu video mini sohol dari aku semoga bermanfaat buat kalian dan aku bakalan taro link dari tas tas ini di deskripsi aku dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat video aku dan aku kayaknya nggak bakalan langsung ganti baju deh aku pengen selfie dulu karena aku kangen banget pake seragam sekolah dan sampai ketemu di video selanjutnya bye